oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dalam pembelajaran pastry dan bakery di kelas 12 semester satu ini oke kita masuk ke materi yang kedua yaitu materi softroll dan hardroll kali ini kita akan membahas mengenai softroll terlebih dahulu nah apa sih itu roti softroll kemudian jenis-jenisnya jenis-jenis dari roti softroll itu sendiri dan bagaimana bentuknya seperti itu oke kita lanjutkan ke pengertian dari roti softroll itu sendiri yaitu roti yang memiliki susunan remah yang sangat lembut kemudian roti softroll ini biasanya memiliki kerak yang tipis serta halus nah bisa kalian lihat di gambar disitu kelihatan serat-seratnya atau susunan remahnya sangat lembut dan kalian lihat di pinggiran dari roti ini memiliki kerak yang tipis kalian lihat dari warna yang tidak coklat itu sangat tipis dan halus nah itu jenis-jenis roti softroll nah jenis-jenis roti softroll sendiri itu ada banyak ada pizza, hotdog, hamburger, bruis, pain of noise, pain the me, pain the seggle, pain but of homemade, pain alamufridge, kemudian ada jutsu auknath dan kemudian ada ictuis oke pengucapannya tadi itu ada yang dari jerman ini perancis ya bukan jerman perancis jadi agak belitut-belitut ya kata-katanya dimaafkan kalian bisa ngecek lagi di kamus atau di google itu ya untuk pengucapan yang lebih baik seperti itu nah yang pertama ini ada pizza asal dari pizza itu kalian pasti sudah tahu pizza terkenal dari Italia ya kemudian dibawa oleh imigran-imigran di Italia ke Eropa dan Amerika nah kemudian asal mulanya dulunya itu merupakan roti yang terbuat dari adonan terigu yang dibentuk bulat datar dan diberi olesan saus tomat keju kemudian dimasak namun 4 tahun banyak aneka macam atau variasi dari pizza ada pizza itu sendiri ada yang diberi taburan beraneka macam seperti jamur, sosis, ikan, paprika dan lain-lain nah kemudian berkembang besar sampai ke negara-negara Asia seperti itu nah yang ketiga adonan kulit dari pizza ini berbagai macam ada yang tebal empuk, renyah, garing, tipis itu tergantung dengan si pembuatnya ya mengingatkan seperti tapa nah kemudian yang ada hotdog bisa kalian lihat di gambar ya ada berbagai macam hotdog hotdog itu apa? hotdog itu sendiri merupakan jenis sosis yang dimasak atau diasapi dan memiliki tekstur yang lebih halus serta rasa yang lembut dan basah ya biasanya sosis yang dipakai untuk hotdog itu biasa lebih besar atau kadang dibuat sendiri jadi oleh penjual-penjual hotdog seperti itu nah hotdog ini bisa dimakan biasa dimakan menggunakan tangan atau finger food terutama di daerah Amerika Serikat nah dan biasanya roti hotdog ini hotdog ini dimakan bersama roti yang berbentuk bentuknya sama dengan sosis atau lonjong gitu ya atau panjangnya itu sama dengan sosisnya gitu bisa disertai dengan bumbu dan topping nah bumbu dan topping ini juga variasi tergantung dari apa kesukaan masing-masing gitu ya ada yang menggunakan mustard, ada yang menggunakan mayonnaise, saus tomat, saus pedas, acar seperti itu nah bisa kalian lihat di gambar sandwich yang terbentuk atau perpaduan dari roti dan saus ini yang disebut dengan istilah hotdog gitu ya jadi hotdog itu merupakan sandwich yang terbentuk atau perpaduan dari roti dan sosis nah itu disebut dengan hotdog ketiga disini ada yang namanya hamburger hamburger ini merupakan sejenis makanan berupa roti bumbu yang berbentuk bundar atau ban yang kemudian diiris menjadi dua diirisnya di bagian tengah ya kemudian diisi dengan patty patty atau dari daging daging itu bisa daging sapi, bisa daging ayam, daging babi, bebek gitu ya tergantung dari peminatnya kemudian ditambah dengan sayur-sayur seperti selada, tomat, timun gitu kemudian ditambah bawang bombay dan saus untuk saus juga itu bervariasi ya ada yang saus tomat, ada yang saus tomat dan mayonaise ada yang saus black pepper itu tergantung dari variasinya nah kemudian beberapa varian burger juga dilengkapi dengan seperti yang disebut tadi itu ada keju, asinan, serta pelengkap lainnya kemudian disini ada broiche ya kalau di bahasa inggrisnya broiche kalau di bahasa perancisnya gimana ya broiche gitu ya di bahasa perancisnya itu broiche gitu ya kalau di inggrisnya broiche nah broiche ini merupakan salah satu roti favorit biasa untuk sarapan di daerah Perancis gitu ya nah roti ini itu hampir mirip dengan roti inggris yang namanya solilones nah roti ini memiliki tekstur yang lembut dan kaya rasa kemudian lebih nikmat bila dimakan dengan selai nah roti ini itu dibentuk dalam berbagai bentuk dan ukuran nah yang paling terkenal yaitu ada broiche atete nah ini contoh gambar di samping itu merupakan broiche atete nah kemudian juga ada jenis lainnya yang pertama ada broiche nanthere kemudian ada parison broiche kemudian ada saffory broiche nah untuk yang pertama ini dibuat atau broiche nanthere itu dibuat dengan menyusun 6 atau 8 bola dari adunan broiche dalam pola zig zag ya jadi zig zag sepanjang dasar loyang roti jadi menggunakan roti yang persegi panjang kemudian ditata zig zag seperti kalian lihat di gambar yang sebelah kiri itu nah dari gambar itu kelihatan kalau roti roti diletakkan zig zag ya nah kemudian untuk yang parison broiche itu sama penyusunannya itu sama seperti broiche nanthere namun dia diletakkan di dalam loyang yang bulat atau loyang yang lingkaran seperti itu nah kemudian untuk safari broiche itu dibuat menggunakan keju di setiap bagian mentega dan dapat digunakan untuk hidangan yang besar jadi yang menggunakan mentega yang menggunakan keju di setiap bagian mentega itu namanya safari broiche yang diletakkan di dalam loyang bulat itu parison broiche kemudian yang di dalam loyang persegi itu ada broiche nanthere oke gitu ya aham ya nah kita lanjutkan lagi dari apa namanya jenis-jenis roti sofrol kemudian ada pom au noix pom au noix gitu ya kalau dari bahasa perancisnya ini pom au noix nah roti noix gitu ya roti noix itu artinya itu roti kacang jadi roti ini menggunakan atau di dalam adonannya itu menggunakan kacang kacang apa? kacang kenari jadi di dalam roti itu terdapat kacang kenarinya kemudian tepung yang digunakan merupakan tepung gandum putih ya menggunakan tepung gandum putih dan dilengkapi kandungan dilengkapi dengan kandungan-kandungan lain ya seperti gula ada apa susu dan lain-lain dan ditambah lesetnya kacang kenari seperti dilihat di gambar sebelah kanan itu setelah dipotong ada bulir-bulir kenari di dalam roti tersebut nah selanjutnya di sini ada pom de mie gitu ya atau bahasa indonesia itu roti mie gitu ya nah pom de mie ini merupakan roti Perancis nah sebetulnya roti ini itu seperti roti sandwich yang dari Inggris hanya saja versi Perancisnya gitu ya jadi roti sandwich seperti roti sandwich yang dari Inggris yang biasa kalian makan itu tetapi versi dari roti Perancisnya nah roti ini biasa dimasak menggunakan roti yang tertutup jadi loyang persegi dan ada tutupnya gitu ya nah bedanya apa roti Inggris ini dengan roti eh roti Perancis ini dengan yang dari Inggris nah kalau diet roti Inggris itu diperkaya dengan susu dan mentega kalau untuk roti Perancis ini lebih mirip rasanya ke broish daripada ke roti sandwich seperti itu bisa dilihat di gambarnya rotinya persegi sempurna ya nah selanjutnya disini itu ada pomme de saigle atau roti gandum hitam atau roti dengan gandum hitam gitu ya nah roti ini merupakan roti Perancis yang cocok dimakan dengan tiram gitu atau kerang-kerangan seperti itu nah roti ini berisi dua per tiga gandum hitam dua per tiga gandum hitam kemudian waktu mau di oven atasnya itu terbuat dari tepung terigu atau diberi tepung terigu seperti itu ya nah selanjutnya disini ada pomme batu fromage gitu ya atau roti batu dengan keju roti ini berasal dari Italia atau Albe daerah Albe di Perancis gitu ya nah roti ini dalam adonannya itu menggunakan keju parmesan gimana buatnya jadi keju parmesan itu diaduk menjadi satu di dalam adonan roti tersebut kemudian di oven sehingga roti ini itu pada warna keemasannya pada kulit memberi warna keju memberi warna keemasan pada kulit nah roti ini dapat dibentuk seperti roti tawar seperti itu selanjutnya disini ada roti roti alaman buah pint alemoo voids pint alemoo voids ini dari Jerman biasa terkenal dengan roti buah Jerman nah meskipun dikenal dengan roti buah Jerman tetapi sebenarnya asal dari roti ini yaitu dari Perancis nah roti ini merupakan roti buah yang kaya penambahan bumbu jadi selain banyak buahnya juga banyak diberi tambahan bumbu seperti kayu manis cengkeh bijadas manis serta kaya dengan kismis aprikot dan buah arah jadi bisa dilihat di gambar sebelah kanan ya itu di dalam rotinya banyak sekali apa buah serta apa ini kismis aprikot buah arah gitu ya banyak di dalam rotinya dan disini ada pound of levin nah disini itu ada roti dengan levin roti ini merupakan roti yang terkenal di Prancis jadi seluruhnya itu menggunakan gandum gitu ya nah levin roti dibuat dengan metode sourdough ya roti asam dengan roti asam nah roti ini terdiri dari berbagai bentuk ada yang menyerupai baget yang panjang tetapi lebih roti baget itu sandwich yang panjang kalian masih ingat di materi roti tawar ya ada baget nah tetapi lebih pendek ada yang berbentuk datar juga ada yang persegi kasar ada yang bulat ya nah roti ini dibuat dengan metode yang sama yaitu menggunakan sourdough gitu ya hanya saja di dalam roti ini semuanya menggunakan tepung gul gitu selanjutnya ada cawed ganads nah kue ganads gitu ya nah roti ini itu biasanya digunakan pada pesta-pesta mewah yang terkenal di ganatoi daerah Perancis gitu ya jadi roti ini biasa digunakan waktu ada acara-acara pesta gitu nah keistimewaan dari roti ini daripada roti yang lain itu karena dalam pembuatannya itu terdapat fromage fromage flange atau kultur keju yang dimasukkan ke dalam adonan roti ditambah telur dan mentega jadi ada penambahan kultur keju di dalam roti ganad ini nah roti ini biasanya mudah hancur kemudian teksturnya halus rasanya manis dan berbau asam jadi istimewanya dari roti ini itu tadi diingat-ingat menggunakan kultur keju seperti gambar di samping ya ini atas merupakan kue ganadnya kemudian bawahnya itu gambar kultur keju yang terakhir yaitu ada egg twist atau roti telur berputar nah roti ini itu roti telur yang diputar gitu ya jadi roti ini setelah dibuat kemudian dibentuk melingkar diputar melingkar gitu ya atau dibuat lurus sama seperti roti biasa bisa kalian lihat itu pertama lurus kemudian diputar gitu ya roti twist nah nah itu tadi beberapa materi dari softroll yang ada pengertian kemudian jenis-jenis dari softroll itu sendiri nah untuk materi selanjutnya kita akan membahas mengenai hardroll serta jenis-jenisnya dari hardroll itu seperti apa jadi kita tunggu materi selanjutnya dan terima kasih untuk hari ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh